Hebo, Belgia tangkap 5 aktivis yang hendak menganguskan Al-Quran Kepolisian Belgia menangkap 5 aktivis sayap kanan Denmark yang dicurigai perencana Menganguskan Al-Quran untuk memprovokasi umat muslim pada Kamis lalu Aparat juga telah mengusir 5 aktivis itu untuk keluar dari Belgia setelah proses hukum berlangsung Kepolisian meyakini kelima aktivis itu berencana melakukan Pengangusan Al-Quran di Molenbeck, sebuah distrik di ibu kota Brussel dengan populasi muslim yang cukup besar Berdasarkan laman Facebook kelompok akun ekstremis mereka Kelima orang itu merupakan anggota kelompok Stram Kurs atau garis keras Stram Kurs merupakan sebuah kelompok sayap kanan yang dipimpin oleh seorang anti-Islam dan anti-imigrasi Rasmus Paludan Menurut laman itu, Paludan sendiri pernah ditangkap dan diusir dari Perancis Stram Kurs dikenal di negara Skandinavia dengan tindakan provokasinya Menteri Urusan Pencari Sewaka dan Imigrasi yang juga merupakan seorang imigran dari Irak, Semi Mahdi Mendukung penangkapan kelima aktivis itu Mereka diperintahkan untuk segera meninggalkan Belgia dan mereka melakukannya Mereka ditolak tinggal di sini karena orang-orang ini merupakan ancaman serius bagi ketertiban umum di Belgia Kata Mahdi melalui pernyataan dari kantornya seperti dikutip dari IFP Sentimen Islamofobia belakangan muncul kembali di beberapa negara Eropa Pada Agustus lalu, bentrokan terjadi di Malmo, selatan Sweden Ketika seorang provokator sep kanan melakukan hal yang buruk pada Al-Quran Insiden itu menimbulkan protes dari warga yang pada akhirnya terlibat bentrok dengan polisi Belakangan sentimen terhadap Islam juga kembali muncul di Perancis Tak lupa, komentar yang kontroversial juga datang dari Presidennya Emmanuel Macron Di sisi lain diberitakan sebelumnya Sempat terjadi aksi probekan Al-Quran di Turki Kini marak aksi probekan Al-Quran Perdana Menteri Norwegia mengatakan itu adalah hak kebebasan berekspresi Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg mengeluarkan pernyataan terkait insiden probekan Al-Quran Yang terjadi saat demonstrasi anti-Islam oleh kelompok Stop Islamization of Norway atau Sian Kelompok tersebut melakukan aksi demonstrasi pada Sabtu di luar gedung parlemen Oslo Yang terakhir ataupun yang berakhir dengan kericuan setelah pimpinan mereka merobek Al-Quran Saya sangat khawatir bahwa kebebasan berekspresi yang kami bela dengan kuat di Norwegia Mungkin diartikan secara berbeda di negara lain Atau mungkin dianggap bahwa kami tidak perlu ditengah sikap Sian Karena kami melakukannya, kata Solberg kepada kantor berita NTB Saya sangat memisahkan diri saya dari semua yang mereka perjuangkan Saya pikir menyakitkan mendengar bagaimana mereka menggambarkan orang yang tinggal di negara ini sambungnya Perdana Menteri Erna Solberg juga menyadari bahwa setiap kebebasan berpendapat memiliki konsekuensi yang harus dihadapi Tetapi kebebasan berbicara memiliki konsekuensi Dan itu adalah terkadang Anda harus menahan diri mendengar hal-hal yang menyakiti Anda Ujar Solberg Pernyataan Erna Solberg datang sehari setelah Turki mengkritik protes yang dilakukan oleh Sian Sangatlah salah melihat rasisme dan pemusnahan terhadap Islam sebagai bagian dari kebebasan berbicara Kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Turki dikutip dari Daily Sabah Menurut Kementerian Luar Negeri Turki, faktanya partai politik tidak mencegah atau sebagian mengizinkan orasi rasis tersebut hanya untuk mendulang dukungan Sebelumnya, pemimpin kelompok Sian tersebut juga mengeluarkan orasi dengan nada mencela Nabi Muhammad Mendengar orasi tersebut, sejumlah demonstran dari kelompok kontra yang juga sedang melakukan aksi protes memancat pagar berikadi atau berikade dan mulai menyerang kelompok Sian Pihak kepolisian Norwegia itu hingga mengundangkan semprotan merica untuk membuarkan masa yang menerebos berikade yang dibuat oleh petugas Akibat kericuan tersebut, suatu orang dilaporkan mengalami luka-luka Polisi juga menahan 20 demonstran yang diduga sebagai provokator kericuan termasuk seorang perempuan yang merobek Al-Quran tersebut Sementara itu, diberitakan sebelumnya Tiga pemimpin barat ini begitu negatif terhadap Islam Siapakah mereka? Apa salah Islam sehingga membuat pemimpin ini begitu negatif dengan agama Islam? Islamofobia atau ketakutan terhadap Islam ternyata masih diakini oleh sebagian besar orang Negara-negara barat seperti Amerika Serikat hingga Prajus baru-baru ini masih gincar menunjukkan ketakutannya terhadap Islam Islam lebih banyak dituduh menjadi dalam berbagai aksi teror dan hal-hal yang buruk di negara mereka Hal ini bahkan diperpera dengan tindakan dan ucapan kepala negara mereka yang cenderung memocokkan Islam Berikut beberapa kepala negara yang dalam pernyataannya menyatakan dengan kuat sikap sinis terhadap Islam Yang pertama tidak lain tidak bukan Emmanuel Macron Presiden Perancis Emmanuel Macron sejak awal bulan ini menyebut akan melawan separatisme Islam yang disebutnya mengancam Hingga berpotensi mengambil kendali di beberapa daerah komunitas muslim Saat ini pemerintahannya juga mulai memperketat pengawasan terhadap pendanaan kelompok-kelompok Islam Sikap Macron ini dimulai sejak kasus yang terjadi pada seorang guru sejarah oleh seorang siswa Yang disebutnya mengandut Islam radikal Karena ingin membalas penggunaan kartun Nabi Muhammad oleh guru tersebut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahkan menyebut Macron membutuhkan pengobatan mental atas sikap dan juga tindakannya yang menyudutkan umat Islam di negaranya sendiri Kedua ada Donald Trump Presiden Amerika Serikat ini Donald Trump memang lebih condong dicitrakan sebagai sosok yang tidak memihak kepada umat Islam Hal ini ditujukan dengan mengeluarkan aturan yang melarang warga negara dari beberapa negara mayoritas muslim Memasuki Amerika Serikat tidak lama setelah menjadi Presiden Amerika pada tahun 2017 Pengakuan sepihak Trump soal Yerusalem sebagai bagian dari ibu kota Israel pada tahun 2017 lalu Juga dinilai telah menyudutkan negara Islam Trump juga menyudutkan muslim dalam serangkaian komentar dan tweet yang meremehkan dan mengecam Islam radikal dan membuat daftar negara-negara muslim berbahaya Ketiga ada Erna Solberg Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg banyak dikritik soal pembelaannya terhadap demonstran kelompok Stop Islamization of Norway atau Sian September lalu Ia membela aksi perobekan Al-Quran yang dilakukan demonstran tersebut sebagai bentuk kebebasan berekspresi Namun Solberg berdalih pembelaannya karena memang kebebasan berekspresi dicunjung tinggi di negaranya Ia tak bisa melarang apa yang dilakukan kelompok Sian meski ternyata telah melukai hati umat muslim sedunia Ia tak bisa melakukai 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 hati umat muslim sedunia